Rumah siang, ini sekitar pukul setengah empatan waktu Indonesia Barat. Saya masih berada di lokasi di kawasan Klemen Daerah Ibrahim, Istimewa Yogyakarta. Ini di belakang, ini adalah rumah dari kediaman Erina Gudono, calon mempelai wanita yang akan menikah dengan kaya sang esok. Suasananya kayak gini nih, still ya. Nah, ini sih sekarang suasananya lagi proses pengajian. Pengajian itu rangkaiannya agak lumayan panjang. Jadi ada semakan tadi, ini untuk keluarga inti. Kemudian dilanjutkan dengan ada pengajian dengan keluarga kerabat di Jawa Tanda. Nah, suasananya sih kayak gini. Lihat. Nah, kita, wartawan emang gak boleh nih masuk ke dalam sana, karena emang ini adalah acara yang tertutup untuk keluarga saja. Nah, begini. Sudah siap sih, kalau persiapannya emang sudah siap. Tadi di, sekarang sih kalau dilihat dari, apa namanya, suara-suara tadi ada hadrah yang menyanyikan pujian-pujian, itu sudah berhenti. Karena kalau dari jadwalnya, sesuai jadwal, harusnya sih, harusnya simpan lagi akan dimulai itu namanya, pengajian yang akan dihadir oleh keluarga kerabat dan juga tetangga. Ini adalah salah satu peserta pengajian. Assalamualaikum Ibu. Oh ya. Ibu dengan Ibu siapa? Bu Ida. Bu Ida. Bu Ida tadi ikut pengajian ya, Bu. Seperti apa sih, Bu? Tadi pengajian bisa ceritain gak, Bu? Semahan. Semahan ya? Iya, semahan Al-Quran. Terus 30 juts tadi? Iya. Sama-sama ya, Bu. Terus Tahlil. Tahlil. Terus Mahalutian. Mahalutian. Nah, tadi ketika melakukan proses semahan itu, dari Erina, muncul, hadir, atau seperti apa? Hadir, ada. Erinanya ada. Tadi katanya Erina ada, Mas Kaisang juga. Mas Kaisang ada? Oh enggak, belum ada. Oh belum ada, oke. Nah, tadi seperti apa suasananya, Bu, waktu semahan itu? Nyaman sekali, enak. Nyaman ya? Iya, iya. Ada perasaan kayak haru biru gitu? Oh iya, untuk adu-adu untuk orang tuanya, Mbak Irina, orang bapaknya, ngirim-ngirim itu, Tahlil. Iya, itu kan haru sekali. Haru ya? Katanya Ibu, Bu Dono-nya. Menangit. Iya. Boleh tahu, Bu Ida ini dari, dengan keluarga dari... Jama'ah. Jama'ah. Oh, ikut pengajian bersama dengan Ibu. Ibu Sofi. Ibu Sofi, ya. Oke. Gimana, Bu, dengan Mbak Irina menikah, ini anak nantu pertama ya, Bu Sofi ya. Ibu, sebagai yang juga kenal sama Bu Sofi, apa yang bisa disampaikan, Bu? Ini Ibu siapa namanya? Bu Arwani. Bu Arwani, oke ya. Seperti apa, Ibu? Amin. Ya, 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 ya. Semuanya diri dari Awan yang berjalan-jalan lantar, besok, ucap hobo-nya mudah-mudahan. Mungkin teri kelan-kelan-kelan-kelan-kelan-kelan-kelan-kelan-kelan-kelan-kelan-kelan. Amin. Amin. Aduh, luar biasa ya. Inilah kenapa ada pengajian diselenggarakan sebelum acara utamanya kad nikah ya, untuk berdoa semua gitu ya, biar semuanya. Mendoakan. 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 Jadi gak cuma yang punya hajat yang berdoa, tapi dibantu sama ibu-ibu ini yang berdoa ya. Amin. Moga-moga di ijabah semuanya kita semua berdoa, semuanya semuanya. Maturnun, ibu, silahkan melanjutkan perjalanan tadi. Salah satu, eh dua ya, dua peserta dari pengajian. Nah itu loh, sebenarnya kuncinya adalah ketika ada pengajian itu adalah semakin banyak yang mendoakan akan semakin insya Allah akan diijabah, insya Allah akan didengar Allah SWT. Kan gak ada salahnya ya, mengundang beberapa orang untuk bersama-sama. Tadi kita lihat bahwa yang dilakukan adalah Sema'an. Sema'an itu membaca Al-Quran bersama-sama. Tadi 30 juz sudah dilalui, kemudian ada beberapa bacaan-bacaan yang lain. Nah, dunia nanti sekitar sekarang seharusnya ini sudah mulai menuju ke agenda pengajian. Nah, kalau pengajian ini lebih banyak pesertanya. Kalau Sema'an tadi cuma keluarga inti, kemudian sekitar 30-an orang yang akan ikut. Tapi, untuk acara pengajian itu bisa lebih banyak lagi pesertanya. Ada sekitar seratusan. Tidak hanya keluarga inti, keluarga besar, seperti saudara-saudara dan juga kerabat dan tetangga juga diizinkan untuk hadir. Suasana di sana seperti apa? Nah, ini dia yang agak susah di-spill karena keluarga menginginkan mungkin, kita harus menghormati ya. Keluarga menginginkan suasana yang hikmat, suasana yang private, ini kan privacy mereka. Jadi, ya kita hormati saja. Tentunya kita semua bisa, walaupun dimanapun kita berada, kita bisa juga mendoakan juga. Namanya juga ada yang punya hajat kan? Ya, tidak ada salahnya kalau kita ikut untuk mendoakan. Nah, tadi sudah ngobrol sama peserta pengajian. Nah, ini masih soal persiapan menuju ke pernikahan Erina dan Kaisang. Tentunya dekorasi ini terus dipersiapkan. Nah, dekorasi yang akan disiapkan adalah tentunya pasti akan ada bunga-bunga. Nah, saya sudah berada di pojok salah satu rumah warga yang dijadikan tempat untuk mempersiapkan, ini nih, mempersiapkan dekorasinya. Yuk kita lihat ya. Kita lihat seperti apa sih dekorasinya. Ini banyak banget bunga-bunga putih. Saya nggak tahu namanya apa ini. Kita coba ngobrol-ngobrol ya. Permisi, mas. Ini untuk menyiapkan buat besok ya. Mas, ini bunga-bunganya apa aja nih yang lagi disiapkan, mas. Oh, ini mawar nih ya. Oh, mawar. Mawar pink. Waduh, keren banget. Waduh, waduh, keren banget pink. Ini yang putih ini apa nih? Pekok. Arah? Pekok. Oke, pikok. Oh, ini ada juga nih. Ini apa namanya? Oh, ini yang putih. Emang konsepnya putih, pink gitu ya? Iya. Oke. Ini untuk acara apa nih yang lagi disiapkan sekarang? Oh. Siraman dan juga nanti untuk gias kamar pengantin. Yang di gias lagi di daerah mana lagi nih, mas? Rumah. Area rumah pokoknya ya. Oke. Oke. Saya mau lihat dalam boleh ya? Oke. Permisi. Wah. Ini luar biasa. Seperti berada di taman saya. Wah, keren banget. Ini banyak sekali ada bunga lili disini. Ada rumah luar putih. Wah, luar biasa. Nah. Ini ada berapa jumlahnya? Ribuan. Ribuan. Wow. Ini didatangkan dari mana aja? Dari Bandung. Wah, sebagian adalah bunga impor ya. Wah, kalau impor berarti bawangnya susah juga ya. Ini sampai besok akan ini ya. Apa? Awet ya. Awet semingguan. Nah, ini boleh saya gambarkan. Ini untuk menjaga awetnya bunga-bunga ini yang memang harus dalam suasana yang segar. Segar. Tuh, lihat deh. Di ujung sana. Ada standing AC nih, pasang. Ini standing AC karena ini kan? Biar segar terus ya. Berarti 24 jam akan terus dinyalain. Suhunya harus berapa ya? Akan seti sana menandai mantu pertama. Asal dingin ya. Tempat layu ya. Wah, kalau layu bahaya juga ya. Oh, aduh. Jadi gak cantik. Waduh, ini kalau dilihat ya warna-warnanya. Ada warna-warna putih. Kemudian itu mawarna putih banyak banget. Yang suka mawarna. Aduh, pasti udah pengen nyomot aja rasa di sini. Ini ada yang warnanya peach. Ya, itu pink. Waduh, keren banget. Ini juga mawarnanya putih seperti ini. Wah, luar biasa. Berapa dus lagi, Mas? Wah, masih banyak banget. Tadi dibawanya ke sini naik apa nih, Mas? Truk. Pakai chiller itu ya. Truk itu ya. Wah, luar biasa. Seperti ini situasinya karena lagi mempersiapkan untuk siraman besok. Jadi ini untuk siraman aja. Terus kemudian besoknya kan malamnya ada Midodareni. Beda lagi? Oh, sekalian. Ini untuk siraman sama Midodareni. Terus untuk... Udah, abis itu gak ada lagi? Tindahkan nyalan, Pak Don Mohd. Oh, itu beda lagi ya. Konsepnya itu akad nikah ya. Tapi kalau di rumah, tinggal besok untuk acara siraman sama Midodareni. Itu semua sama ya. Sama Superm itu ya. Ah, luar biasa dekorasinya. Pasti cantik banget. Ini kan masih potongan-potongan ya. Kita gak tahu kalau misalkan tadi pasang di rumahnya akan seperti apa. Pasti cantik sekali. Pasti keren banget. Dan sini semuanya sedang bersiap. Ini krunya ada berapa nih, Mas? Puluhan? Empat puluhan. Empat puluhan. Wah, luar biasa. Oke, kalau begitu silahkan bekerja. Semangat, semangat, Bapak-Bapak. Wah, itu tadi sedikit stills yang kita perlihatkan. Situasi orang di balik layar yang mempersiapkan pernikahan Kak Esang dan juga Erina. Nah, kayak gimana nanti ya saya akan coba cari-cari tahu seperti apa sih gambaran konsepnya untuk dekorasi. Nah, itu kira-kira dari sini, dari rumah Erina.